Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Bulan lalu, gue sempet bikin episode hormat yang ngebahas tentang 3 penampakan manusia jadi-jadian yang paling menyeramkan. Kalau kalian belum nonton, linknya gue taruh di description box di bawah. Dan karena belakangan ini banyak yang request ke gue buat bikin video part 2-nya, jadi hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 video manusia jadi-jadian yang paling menyeramkan part 2. Oke guys, sebelum videonya mulai, gue mau rekomendasiin aplikasi VPN favorit gue nih. Seperti yang kalian tau ya, banyak banget website dan konten-konten di internet yang diblokir sama pemerintah. Jadi, pastinya kita butuh VPN supaya kita bisa tetap mengakses website kayak Vimeo, sampai beberapa film di Netflix baru bisa muncul kalau kalian pake VPN. Contohnya kayak gini nih. Oke, sekarang misal gue lagi pengen nonton film di office. Oke, kita cari ya di Netflix. The Office. Tuh kan, gak ada. Sekarang kita cobain, tapi sebelumnya gue mau connect dulu pake VPN Surfshark. Oke, sekarang gue pilih servernya di US. Dan kita balik lagi ke Netflix. Oke, kita search lagi. Dan, tadaaa! Tuh, muncul kan? Filmnya itu baru bakalan muncul kalau kalian pake VPN. Jadi, buat kalian yang doyan banget nonton film dan serial TV di Netflix, Disney Plus, sampai beberapa aplikasi lainnya, kalian wajib banget buat pake Surfshark. Kalau gue sama istri sekarang lagi demen nonton Crash Landing on You, guys. Mungkin kalian ada yang nonton juga? Komen di bawah, oke? So, kalian gak usah khawatir. Langsung aja download Surfshark. Koneksinya lancar jaya dan gak pernah mengecewakan. Dan kalau kalian masih ragu, mereka ada jaminan 30 hari money back guarantee. Dan last but not least, gue juga punya kode diskon 85% buat kalian. Bonus 3 bulan pemakaian gratis. So, langsung aja klik link di bawah dan download Surfshark sekarang! Video yang pertama ini gak jelas siapa membuatnya. Tapi yang pasti gue dapet info kalau video ini diambil di Oregon, Amerika Serikat. Jadi, ada seorang pemuda yang mengaku kalau belakangan ini dia sering denger suara-suara berisik dan aneh yang bersumber dari hutan yang ada di belakang rumahnya. Suatu malam ketika suara itu muncul lagi, dia mencoba untuk memberanikan diri mencari sumber suara itu. Dan dia sangat terkejut ketika dia menemukan sumber suara itu. I'm hearing the things in my woods again. I don't know if you can hear the noise. I'm recording with night vision right now. I've been hearing the sounds in the back of my woods. Quite a bit. Di video yang barusan, pemuda ini menyusuri hutan di malam hari. Dan tiba-tiba dia berhenti ketika dia melihat sesuatu yang aneh. Di balik semak-semak, terlihat ada sosok seperti manusia yang sedang jongkok dan membelakangi kamera. Nggak lama kemudian, sosok ini sepertinya sadar akan kehadiran pemuda ini. Dan dia menoleh ke arah kamera. Tapi anehnya, sosok ini ketika menoleh ke arah kamera, matanya itu bercahaya, teman-teman. Nah, di sini nih yang menurut gue aneh. Karena mata manusia itu nggak bercahaya dalam gelap. Meskipun disorot cahaya sekalipun. Bukan kayak mata kucing ya. Tapi gue juga nggak tahu. Mungkin bisa jadi itu cuma manusia normal. Karena pengaruh dari kamera night vision, jadi matanya terlihat seperti itu. Kalau kalian perhatikan, sosoknya ini seperti nggak pakai baju. Dan kayaknya nggak ada rambutnya. Perawakannya kurus, kaki dan tangannya itu kayak kecil banget. Tapi video kayak gini menurut gue banyak sih kemungkinannya. Bisa jadi itu binatang? Atau alien? Atau bisa jadi itu cuma orang gila? Atau gelandangan? Atau mungkin sosok yang barusan itu adalah sosok manusia jadi-jadian yang terekam oleh kamera? Gimana menurut kalian? Next. Video yang kedua ini berasal dari sebuah channel Youtube bernama Christian Garcia. Tapi kayaknya Doe ini bukan Youtuber ya karena videonya cuma satu. Jadi dia kayak iseng upload video ini. Jadi videonya ini dia rekam ketika dia sedang jalan-jalan malam bareng temannya naik motor. Jadi temannya yang nyetir, dia yang dibonceng di belakang. Ketika mereka melewati sebuah jalanan yang sangat sepi dan jauh sekali dari pemukiman warga, mereka melihat ada seseorang yang duduk sendirian di pinggir jalan. Coba deh sekarang gue pengen kalian lihat dulu video yang ini. Tiba-tiba teman Christian ini berhenti ketika dia melihat ada seseorang yang berhenti. orang yang duduk sendiri di pinggir jalan. Orang itu rambutnya panjang, menutupi wajahnya, pakai kemeja dan celana panjang berwarna biru. Mereka cuma berhenti sebentar dan gak lama kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi sepertinya mereka berubah pikiran. Mereka memutuskan untuk memutar balik ke arah orang yang tadi. Dan tentu saja orang itu masih ada di situ. Tapi kali ini mereka mencoba untuk menyapa dan mengobrol dengan sosok itu. dan kemudian mereka kemudian mereka gitu. Tepat, teman-tepat. Tepat, teman-tepat. Tepat, teman-tepat. Tepat. Seyoak.. 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 Siapa? Tema.. Ha.. Eh? Kenes? 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 Kalo kalian dengerin baik-baik di video yang tadi terekam suara sosok itu. Suaranya kalo gue dengerin kayak suara cewek. Kalo kejadian seperti ini tuh terjadi di jalan raya menurut gue itu biasa. Tapi orang ini itu duduk sendirian di pinggir jalan yang sangat sepi yang jauh dari pemukiman warga. Dan kalo kalian perhatikan itu mirip kayak di tengah hutan guys. Kalo misalkan orang ini manusia normal menurut gue kayaknya gak mungkin banget dia duduk-duduk nongkrong disitu sendirian. Menurut Christian katanya orang ini bisa jadi adalah seorang penyihir. Tapi gue gak tau apakah ini cuman gelandangan atau mungkin orang yang punya gangguan jiwa yang dia tiba-tiba jalan dan dia nyasar gak tau entah dia ada dimana. Atau jangan-jangan sosok yang tadi adalah sosok penyihir seperti kata Christian. So gimana nih menurut kalian? Next. Video yang terakhir ini diambil oleh seorang backpacker yang sedang traveling ke Eastern Europe atau Eropa Timur. Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini. Tapi yang pasti video ini diambil di salah satu kebun binatang di Romania. Sekarang coba deh gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik. Oke, jadi gue di dalam zoe yang benar-benar di Romania. Mereka punya kreatif yang benar-benar yang benar-benar. Nampaknya seperti seorang manusia yang deformed. Gue akan coba menggunakan beberapa penyihir. Terima kasih. Di awal video, orang ini ngomong kalau dia sendiri. Dia sendiri sedang ada di kebun binatang. Dan tiba-tiba dia masuk ke sebuah ruangan. Dan di situ terlihat ada sosok seperti manusia yang berada di dalam kandang hewan. Tapi gerakan sosok ini tuh aneh banget. Dia kelihatan bingung, takut. Tapi sepertinya dia juga mencoba untuk menyerang. Tubuhnya berwarna putih dan merah. Seperti habis terbakar atau apa gue juga gak tau. Dan di detik-detik terakhir dari video ini, kalian bisa dengar disitu petugas kebun binatangnya menyuruh orang ini untuk mematikan handphonenya. Jadi sepertinya ada yang ditutupi oleh pihak kebun binatang ini. Dan sampai sekarang gue masih belum nemu informasi yang pasti. Apakah itu orang, binatang, alien, atau apa gue juga gak ngerti. Kalau kalian masih ingat di awal video tadi, orang ini sempat ngomong kalau dia ada di Krepizu di Romania. Atau di kebun binatang yang menurut dia sangat jelek. Faktanya beberapa waktu yang lalu memang ada sebuah kebun binatang di Romania yang ditutup. Karena mereka memperlakukan satwa-satuanya tidak berperi kehewanan. Jadi banyak yang kelaparan, sakit, bahkan mati guys. Banyak netizen yang berspekulasi yang menyangka bahwa mungkin aja itu adalah salah satu bukti alien yang tertangkap kamera. Ada juga yang bilang kalau itu mungkin aja cuma binatang yang punya kelainan. Jadi dia terlihat seperti mirip dengan manusia. Atau jangan-jangan ini cuma video hoax dari internet yang gak jelas sumbernya. Atau mungkin aja itu adalah salah satu bentuk dari manusia jadi-jadian. So gimana nih menurut kalian? Oke guys, itu tadi 3 video manusia jadi-jadian yang paling menyeramkan part 2. So video mana nih yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menegangkan? Dan video mana yang menurut kalian real? Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? Please, kasih tau gue di komen di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di atas Momon Travel. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax